Pemirsa sebuah pesawat tipe karavan milik perusahaan swasta tergelincir di Bandara Moanemani, Kabupaten Dogiay, Provinsi Papua Tengah. Yang diduga kencangnya hembusan angin membuat pesawat ini kehilangan kendali, hingga akhirnya menabrak pembatas runway. Pesawat jenis karavan milik maskapai Rimbun Air dengan nomor pesawat PKOTY tergelincir sesaat akan mendarat di Bandara Moanemani, Jumat Siang. Pesawat yang berangkat dari tim Mika menuju ke arah Dogiay tergelincir diduga karena adanya angin kencang yang mengakibatkan pesawat kehilangan kendali dan menabrak pembatas runway. Anggota gabungan yang mendapatkan laporan langsung mengevakuasi pilot maupun pendukang pesawat. Tidak ada korban dalam insiden ini. Situasi saat itu di sekitar bandar memang angin keterangan dari masyarakat juga cukup kencang. Yang mengakibatkan kontrol atau hilang kendali sehingga pesawat tergelincir dan menabrak pembatas runway.